Berubah dari dia nyanyi Nangis Nangis Penunggunya gitu ya, tapi kayak tampaknya kayak Apa ya, kayak Bapak-bak kakek tua gitu ya, lagi lewat gitu ya Tapi seng lewat gitu aja sih Itu sudah mau Surupan Surupan Wah, itu yang gimana? Jadi kami jalan berempat, nah tiga itu ngeliat Tapi saya pribadi tidak ada ngeliat Itu seperti kita diawasin Itu saya koordinasi juga sama Abang Mardi Kami Sok hou Jangan 這 teman Jangan lavic Jangan l merch ное Maka Dewaman Let and exercise Jangan lamis Terima kasih. 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 Nangis? 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 Terima kasih. 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 Nah, air tuh masuk ke batu langsung, jadi kalau misalkan nggak kuat berenang, ya, waduh, pasangan. Itu orang pakaian, bukan dia celana lepis juga. Ya, iya sih kalau misalkan. Seharusnya harus besar juga dia kan. Sudah, makanya kesadaran kalau misalkan kita aktivitas di, apa, outdoor, di ruangan, semarang, gitu. Nah, kalau misalkan Bang Irpal nih, Nih, Bang Irpal nih kan salah satu jurnalis nih di Kutai Timur nih. Pernahkah ada pengalaman mistik? Untuk di daerah Kutai Timurnya atau di luar ya? Kutai Timur aja. Kutai Timur. Kutai Timur sih ya pertama kali naik batu putih itu ya, aku ngeliat pas hujan tuh kayak, kayaknya tuh naik itu kayak, apa ya, di batu putih tuh kayak ada kayak semacam perasaan yang nggak enak. Aku, aku, aku baru pertama ya, jadi kayak ngeliat itu kayak semacam ada kerajaan ya, bukan kerajaan juga sih ya, kayak ada penunggu. Pas aku lewat itu pas hujan-hujan juga, waktu kalik batu putih tuh. Kayak ada suara-suara memanggil gitu. Mana? Pas dua? Di batu. Sekitar, iya, pokoknya yang pas tanjakan itu yang licin-licin itu, pokoknya kayak tanah. Pokoknya tanjakannya dia tanjak terus. Tanjakan penyesalan itu. Tanjakan tanah liat. Iya, tanah liat, bener. Bukan yang batu ya. Yang tanah itu kiri-kanan kan, apa, banyak hutan ya. Jadi aku melipir ke daerah tanah itu, jadi nggak lewat tanah liatnya itu licin banget. Karena aku saat itu pakai sepatu cat. Terus pakai jean lagi, memang nggak fashion outdoor ya. Jadi pakai baju kayak jalan gitu. Karena kulit kan cuma batu putih kan kayaknya pendek aja, jadi nggak terlalu persiapan banyak gitu. Jadi kayak ada suara memanggil gitu, dan ada kayak bayangan lewat putih gitu nah. Kayak ada, halus rasu kayak ada semacam penunggunya gitu ya. Tapi kayak tampaknya kayak apa ya, kayak bapak-kakek tua gitu ya, lagi lewat gitu ya. Tapi seng lewat gitu aja sih. Itu sudah mau maghrib, dan itu perjalanan malam juga. Nah itu hujan turun. Itu nggak enak juga sih. Perasaannya juga batu putih agak lumayan mistis dan angkar. Ya itu kalau misalkan kita di Kalimantan nih kan, ya kalau kata orang tua sih, ya nggak boleh jalan maghrib gitu kan. Dia pemali lah istilahnya. Iya pemali itu memang betul. Lebih kata kabur juga mungkin kalau ada. Hati-hati. Jadi teman-teman gitu. Hati-hati. Ya saling mengingatkan aja sih kalau masuk ke hutan itu, di Kalimantan. Kalau Bang Jun. Bang Jun ini kan sering nih masuk-masuk gua nih Bang Jun. Teman-teman aja mungkin. Kenjadian teman-teman aja ya. Ya kalau kesurupan memang mungkin ada teman. Waktu itu saya pernah tahun 2018 kalau tidak salah. Saya ikut pendakian 28 ya. Sumpah Pemuda waktu itu. 28 gunung ya. 28 gunung ya. Di Gunung? Di Beriun. Oh di Beriun. Oke ikut juga ya. Waktu itu kami itu kan mungkin 5 hari kayaknya di sana. Dan waktu samit itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman pas turun. Nah salah satu teman yang dari Sumatera waktu itu mungkin kondisinya lagi tidak fit. Nah jadi kayak kemasukan gitu. Kemasukan? Oh iya. Di Beriun Bang? Ya waktu itu di Beriun kejadiannya. Tapi Alhamdulillah sampai Diano sih nggak ada masalah sih. Nggak masalah ya. Cuman mungkin kondisi aja kali yang tidak fit. Tapi mungkin kayak gitu tuh secara logika mungkin entah dia capek atau apa ya paling ya halusinasi lah. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Logika dulu. Sebelum mikir ke hal-hal yang gaib gitu loh. Iya sih ya lebih anu aja kita. Sebelum kita anu cek kondisi masing-masing aja sih. Kalau memang udah anggap fit ya jangan dipaksakan sih. Perlu tuh Bang. Perlu sekali kalau misalkan kita traveling, eksplor kan. Apalagi ini gunung. Ah bener. Cek masing-masing. Padahal kemarin tuh aku di Gunung Beriun tuh sesat loh Bang. Sampai kan ada sempat itu ya. Sesat aku di Gunung Beriun tuh. Untung ada sinyal. Sinyal telepon. Makanya ku telepon Bang Mardi kan. Dia bilang ikutin aja Pita. Ya itu. Ku ikut Pita ya selamat. Padahal udah. Ku bilang Bang. Kalau misalkan aku nelpon sekali lagi. Kan tiga kali aku nelpon. Iya iya. Kan dua kali sudah. Kalau misalkan tiga kali jemput aku sudah. Sekalian dapat. Alhamdulillah selamat. Kalau kami dulu keuntungannya kami. Rame. Rame ya. Itu kan tujuh tujuh juga kalau nggak salah itu. Penggiat yang banyak. Ya. Ikut serta itu. Pas. Pendekian itu. Piks di si 28 bulan. 8 bulan. Jadi. Apa ya. Jadi kesannya. Ya kita anggap anu aja sih yang kayak gitu. Karena berame kan. Walaupun banyak kejadian-kejadian aneh. Ya dilewati aja. Iya sih. Banyak setannya sih yang ngikut kayaknya waktu itu. Iya sih. Apa ya. Sebenarnya. Apa yang dibatu-batu. Betul. Ya. Saya sempat di situ. Kakaknya. Waktu itu ada tiga orang waktu itu. Pas ada ibu-ibu. Jadi kami jalan berempat. Nah tiga itu ngeliat. Tapi saya pribadi tidak ada ngeliat. Tiga-tiganya ngeliat. Tiga-tiganya ngeliat. Iya. Padahal satu jalan itu. Di Briun. Di Briun. Yang di. Celah-celah batu gitu. Hmm. Nah. Kan. Bang Irfan. Bang Irfan kemarin. Sempat ke Briun juga ya. Iya. Sekali. Sekali. Ada pengalaman. Kalau. Kalau tekeli itu. Awan aja nih. Kalau untuk pengalaman mistis itu. Aku ngerasanya di ini nih. Di batu-batu itu. Batu-batu sebelum puncak. Itu awannya itu nggak enak banget. Oh iya. Aku nggak mau lama-lama di situ. Ada rasa. Batu besar. Tapi di bawahnya. Eko sempat. Teman kami itu namanya Eko. Sempat main ke bawah dia udah. Kayak awannya itu nggak enak. Aku bilang Eko. Jangan main-main kesitu. Kayaknya itu. Kayaknya selain banyak ular situ tuh. Nggak enak gitu. Batunya tuh. Beda gitu. Itu ada sesuatu yang. Ya. Nah disitu aku sempat. Memang sih spot fotonya bagus. Cuma mau ke bawah itu. Kayak ada ngomong di hatiku tuh. Jangan-jangan di situ. Nah aku balik lagi. Nggak jadi kesitu. Sebenarnya pengen foto di situ. Sebenarnya. Yang batu mana. Tapi dari. Kalau kita di jalur batu gede tuh. Ada kan. Ini yang di bawah. Di bawah batunya tuh. Dia kayak. Ke bawah itu gede-gede. Flycam dia. Ah flycam. Benar. Spot flycam. Flycam itu. Eh. Eko sempat moto di situ. Aku bilang. Aku mau ke situ. Tapi ada yang bilang. Jangan ke situ. Cuma Eko nya bentar aja sih. Dia naik ke atas lagi. Ya itu. Kuliat. Itu. Itu yang agak. Agak nggak enak sih. Ngerasanya tuh kayak. Nggak enak aja. Nggak enak gitu aja ya. Auranya beda. Auranya beda. Oh kurang kecap berarti. Kurang kecap. Cuma kecapnya yang kurang. Selain itu aman aja sih. Briun kuliat. Aman aja ya. Iya. Selebihnya aman ya. Saya ada temen satu juga. Pijakanku tuh nggak kuat. Ali Ali. Mana Ali tadi ya. Ali Ali. Ali Ali. Oh Ali kan. Eh dia punya pengalaman juga. Di Briun itu. Sempat ke Briun ya. Ali ya. Sudah kah chip tadi. Sudah bangkrut. Belum. Kita kan mau Ramadan nih kan. Bisa ada nggak bu murid. Tentang alam. Apa kan. Nanti kan kita. Sharing-sharing apa gitu kan. Bisa kena ngobat. Nah ini kan kebetulan momennya pas nih. Jadi kita akan. Nah kita cerita ceritanya. Nah jadi. Li. Kamu kan sempat ikut nih sama. Siapa? Bang Pirsa. Nah jadi pernah ada pengalaman kah? Khususnya pengalaman mistis lah. Yang ada di. Kalau yang di. Expedisi atap negeri sih. Cuma. Satu itu. Si. Hajar itu yang tersesat. Tapi untuk. Expedisi. Expedisi yang kedua. Yang. Merdeka dalam jiwa itu. Ada di pos tujuh tujuh. Itu seperti kita. Diawasin. Itu saya koordinasi juga sama Bang Mardi. Ketanya emang iya. Itu gak lama Bang Ipul keliling dia. Itu baru gak ada. Yang ngawasin. Itu. Setelah pas. Setelah maghrib. Kejadiannya. Itu jadi. Merasakan diawasi gitu ya. Iya. Siapa yang ngawasi? Makhluk sebelah kayaknya. Tetangga sebelah. Tetangga. 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 Jangan naku. Itu yang diawasi. Bang Ali ajakah? Apa semua orang yang ada di sana? Semuanya. Kan saya koordinasi juga kan sama. Gate kita. Gate lokal sana. Bang Mardi. Katanya iya. Emang ada. Katanya sih orang tua di situ. Yang ngawasin. Gara Andi nih. Gara Andi nih. Iya. Bang I found it. Yang sent Siapa? Tahap tuh kain hilang. Itu yang ngawasin. Bangil. Loh gitu. Ya sih kalau misalkan. Aku pernah, dapat cerita nih. Sama.. Orang dari. Warén Bulan. Pak Firman. Katanya sih. Ditagang itu ya.. Datuk. Datuk macan. nah pas itu di camp 77 ya kita disana tempatnya di camp 77 cuma entah itu betulah kalau tidak kan namanya cerita orang tua ya kan pasti adalah mitos mitos legenda nah jadi kalau misalkan kita bercerita tentang briun briun ini sebenarnya banyak sih kalau misalkan mau di explore entah itu explore alam gaibnya terus explore alamnya ya enggak bakalan ada habisnya nah jadi satuannya pun yang ada disitu satuannya juga yang ada disana nah jadi Bang Rijal nih Bang Rijal berriun pernah? pernah pernah kemarin ya merdeka dalam jiwa itu itu ekspedisi apa bang bisa dijelaskan merdeka dalam jiwa itu dari mana? ya untuk pengibadahan mendera sih 17-an Agustus cuman kita enggak pas hari tanggal 17-an 17-an oh berarti sama kayak Bang Ali ini ya kayak diawasi gitu di camp 77 ya cuman dari pribadi sih enggak ada sih ya apa ya perasaan biasa aja sih selama kemana-mana pun biasa aja sih enggak pernah ini kejadian apa-apa itu enggak pernah cuman ya kalau cerita dari teman-teman ya pasti ada pasti ada yang pernah ngalamin gitu tapi seumur-umur hidup belum pernah ya belum pernah belum pernah belum pernah sih ya makanya itu kalau misalkan apa ya mau dipercaya juga kita nanti dibilang ya Anu 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 itu apa? Anunya itu itu Anunya itu ya itulah makanya kalau misalkan kita bicara tentang alam gaib ya masih ada lah sebetulnya dimensi karena udah ada dimensi lain maksudnya udah ada jadi kita masih bicara beriun ya mau bicara beriun atau mau ada pengalaman lain apa lain di sekitar-sekitaran sini nah disini juga yang sering kesini kan Bang Ali juga ya dari selama mengali disini sampai 11 kali bilang sampai sini saya baru 4 kali dikoreksi dulu dikoreksi 4 kali dikoreksi nih 4 kali? kalau di Tanjung eh di Pantai Ni Panipah Pernah mengalami kalau sini belum pernah belum pernah jangan sampai lah masalahnya kita posisi kita sekarang ada disini jangan sampai lah jadi apa-apa rumahnya jauh rumahnya jauh jauh Pak dijauh banget Pak kita bicara pengalaman apa-apa oke sudah jadi ya semoga bermanfaat ya bincang-bincang kita ini ya maklum jam diikmahnya aja jam diikmahnya aja moto-moto pesan apa ya ya nanti di next inilah kalau bisa kan pesan belum kepikirkan ya intinya tetap jaga kelestariannya jangan buang sampah-sampahar itu aja sih dari aku untuk sementara nanti nanti deh selanjutnya gimana bang Irpan ada ini kah ada pesan-pesan tetap pembumi aja sih itu aja tetap pembumi ya oke bang Selamet tetap berkarya tetap berkarya bukan saya itu yang tetap berkarya bang Ali mestarikan alam mestarikan alam bang Rijal apa ini ya semoga yang kutim makin terkenal lah ini terakhir nih bang Junet ya kalau saya sih orang baru dikutim jadi ya mau nanti kakak kah misalkan lah ya intinya wisata dikutim sama-sama lah kita jaga dan kita expose keluar biar orang dari luar pun bisa masuk ke dera kita gitu aja sih oke lah kalau gitu jadi kita tutup aja sampai jumpa di next video five four three two one hai hai Terima kasih telah menonton